Pemirsa kita ke informasi selanjutnya. Tokoh agama asal Banjarmasin, Habib Faturahman Bahasim menyesalkan adanya ulama yang dipidanakan lantaran persoalan perbedaan pandangan politik di pemilihan kepala daerah. Dirinya berharap ulama tidak diseret dalam panasnya persaingan politik karena tugas ulama adalah sebagai pengingat. Panasnya persaingan politik jelang pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah di Banjarmasin membuat salah seorang ulama terseret dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait dugaan adanya aktivitas kampanye terselubung di salah satu kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan PSU. Kondisi itu sangat disesalkan tokoh agama, Habib Faturahman Bahasim. Menurut Cicit Habib Hamid Basirih, ulama hendaknya tidak diseret dalam panas persaingan pilualkot saat ini. Menurutnya, ulama memiliki tugas untuk mengingatkan kebaikan. Menurutnya, ulama memiliki tugas untuk mengingatkan kebaikan. Adanya pelaporan daripada salah satu paslon terhadap salah satu ulama kita. Nah ini yang jujur, prihatin benar, prihatin benar. Khawatirnya kita, ekses dampaknya itu jauh lebih dari itu. Kita takutnya, kita tidak tahu apakah nanti mungkin Allah Ta'ala marah. Itu yang kita khawatirkan jangan. Hal ini mencuat setelah adanya laporan dari tim hukum Ibnu Sina Arifinor ke pihak Bawaslu pekan lalu. Ustadz berinisial H di Tuding mendukung salah satu kontestan dan menjelekan paslon lain saat ausiah di wilayah Mantuwil Banjarmasin Selatan. Dalam acara kampanye tersebut, itu diselubungi dengan kegiatan pengajian. Dengan kegiatan pengajian. Tapi di dalamnya ada ajakan, ada pembagian bahan kampanye, ada ajakan untuk memilih. Habis itu ada pencitraan paslon 04, pencitraan diri 04. Dan yang sangat kami sayangkan adanya pitnah, ujaran kebencian, dan unsur saran. Kini dugaan pelanggaran pidana kampanye diteruskan Bawaslu ke pihak kepolisian. Dari Banjarmasin, Suhardian, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!